Saya sekarang gak mau befollowing dengan siapapun ya Jadi saya pengen mencari jalan damai sama siapapun Tadi sempat ketemu KFG ya? Mungkin seperti apa? Ya baik-baik aja sih Emang awalnya juga gak ada masa Dan disitu juga tadi saya menyampaikan permintaan maaf sama siapapun saya Sama dia selama mungkin dalam jalan dihubungan Saya belum bisa menjadi suami yang baik Terus juga saya juga berterima kasih Atas sebuah-sebuah yang pelajar kita mengenakan saya Mengenakan mas Sabina mungkin? Lihat Sarbina Ya dia juga tadi mengenakan mas Sabina Terus juga Sarbina sih tidak apa? Malah sih tidak komen apapun disitu ya kayak Dia juga tidak komen atau kebunuhan sih Lebih personal saya aja sih Sempat ngobrol gak gali dari ketemu? Oh ngobrol sih ngobrol studio Terus gimana ke depannya? Lihat BRB mungkin udah ketemu nih Udah tidak ada saling sikut lagi atau gimana? Kalau saya sih tidak Saya sekarang gak mau bekolemi dengan siapapun ya Jadi saya pengen mencari jalan damai Sama siapapun Saya akan menyelidikan ego saya Mungkin udah karena kasus Kenapa kasus saya kemarin Sampai masuk karena kan itu Salah satu bentuk egois dari diri saya Jadi sekarang saya lebih Lebih merendam egois saya Waktu mengembangkan saya Cari jalan yang terbaik aja lah Jadi katanya BRB sempat gak mau muncul di media Tapi malah muncul itu gimana? Begini ya Mungkin saya terangkan Karena pada awal-awal saya pulang itu Saya tidak ingat Memang kelepon siapapun Yang saya ingat cuma memangkinkan ibu Nah saya umur ke ibu saya Ibu saya Ngepon saudara saya Akhirnya saya dihitung oleh saudara saya Nah Dalam jangka waktu seminggu itu kan Diharuskan wajib lapor Nah lapornya hari seminggunya kan Jadi pada saat itu saya belum tahu Hal-hal apa ya Boleh saya lakukan Atau tidak boleh saya lakukan Jadi kenapa pada saat itu Malah Ayo dong ketemu ya Aku aja keluar rumah takut Karena kan pada saat itu Belum tahu nih asimilasi itu Seperti apa peraturannya Nah minggu pertama Saya lapor Masih dari bapak menanyakan Bagaimana keadaannya sehat-sehat Kegiatannya apa sekarang Istirahat Karena saya benar-benar Ingin istirahat Dan menghabiskan waktu dengan keluarga Terus Minggu kedua Nanti tanya lagi Bagaimana Mas Gali Harus tetap ingat dengan Kota-kota kesehatan Karena itu yang Yang Dipesankan terus oleh Pembimbing saya di bapak Sampai minggu ketiga Saya nanya Bu Boleh gak saya berkegiatan Main medsos dulu Boleh gak Bu Silahkan Mas Gali Yang penting Mas Gali Baik-baik saja Tidak Intinya Tidak boleh keluar negeri Oke Bu Nah setelah itu Setelah rak muncul Rame Banyak Wartawan ke DM Saya tanya Bu Saya boleh gak Bekerja kembali Karena kan Saya kerjanya Masuk TV Ataupun saya Syuting FTV Ataupun sinetron Boleh Silahkan Yang penting Kesehatan tetap dijaga Yaudah Saya lakukan Atas saran Dan izin Dari Pembimbing saya di bapak Sorry di bapak Maksudina Mungkin sebelum Memutuskan Menjalani hubungan Dengan Mas Gali Maksudina Pernah Menikah sebelumnya Ada sempat ketakutan gak Mas Gali Enggak Sebenarnya Misalnya Kayak Oke Oke Atau Aku lihatnya Personel Kegali Keluarga Aku Sangat menerima Kegali Dengan baik Berarti Mas Gali sudah Sudah Langsung keluarganya Mas Gali Sudah Sudah ketemu Sudah ketemu Karena kita masih ada hubungan Saudara Jadi Kita Sering kok Ketemu Kita sering Jalan Mungkin ke depannya Kedepannya Kalau Kedepannya Saya tetap fokus Untuk mendorong dia menjadi Seorang juara Tetap latihan Karena Sebentar lagi Pak Astia untuk jalan Nah Saya pun Sambil fokus Nemenin dia Saya pun Ikut berolahraga Karena Berat badan saya di dalam Naik 20 kg Itu aja sih Yang sampai Saat ini yang terpikirkan Untuk masalah kedekatan Kita jalanin aja ya Pak Ada target Target mungkin nikah Oh enggak lah Belum-belum di target lah itu Belum Mas Kalau ini Akan dinikahin benar Atau nikah diri lagi Ya cerita Ya cerita Mas Tuhan nih Seberian umur Itu pertanyaan titipan Tengah tau nih Karena dia yang paling kenal Ya Kalau untuk masalah ini Kita doain aja lah Kita jalanin aja lah Kita jalanin aja Dulu juga awal-awal kan banyak juga yang Oh ini settingan Ternyata jadi Ya kan Kalau aku sih sekarang Malis lah setting-settingan Kita coba Berjalan aja dengan apa-apa Berarti yang ini gak settingan Gak serius ya Hah? Yang ini Ya kita doain aja Jalanin aja Kita lihat aja ke depannya Sabrinak ngobrol tadi sama Berbi Hah? Siri apa kawan lagi nih Sabrinak tadi ngobrol sama Berbi gak tadi Ngobrol langsung gak sama Berbi Sabrinak ngobrol Sabrinak apa yang di ngobrolin Kak Sabrinak? Apa aja Kencangan dikit Tadi Enggak ngobrolnya bareng si ketiga Tadi gak ada langsung Ya bilang Aku gak cemburu Kamu sama dia Katanya silahkan aja Gitu sih Dia bilang gitu Ya kan Kak Perbedaan Asia Berapa? Jalan 20 tahun Tempat ngasih pesen gak Kak Berbi ke kamu? Apa? Tempat ngasih pesen gak Kak Berbi ke kamu? Apa? Tempat ngasih pesen gak Kak Berbi ke kamu? Apa ya Berbi? Apa ya Berbi? Baik-baik kok Tadi mau ngomong apa-apa ya tuh? Gak sih dia gak jadi pesen apa Gak ada Tadi ketemu Berbi pelukan gak? Gali Udah sih tadi udah salaman 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 Terus juga udah Salaman Udah ketemu anak belum? Untuk saat ini belum Saya lagi mencoba Sabrina udah siap Jadi mama dari anaknya Gali Gali? Udah siap dipanggil mama Gali maksudnya mencoba apa? Rencana ketemu anak Ya Ya Nantilah Saya coba Untuk Untuk menghubungi Mencoba berarti emang ada kendala ya? Mencoba berarti emang ada kendala ya? Karena begini Karena kan Nomor handphone kan ganti Saya gak ingat Coba untuk Apa ya? Mencoba untuk menghubungi lewat media sosial Mudah-mudahan doakan kan teman-teman Mudah-mudahan Saya juga meminta maaf kepada Pak Inggris Pendapatan rapat kepada suaminya Dan kepada keluarga besarnya Atas Beraku saya kemarin Dan saya pun Minta dipanggap 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 Mudah-mudahan Kita bisa berusaha Tuhan Udah coba ketemu? Mencoba kontaknya Tadi saya coba lewat Tidak langsung dari kantornya atau Manager atau Karena gini ya Karena Saya pun ini nomor baru Jadi saya gak tahu kontaknya dia Kontaknya Orang-orang terdekatnya dia Saya gak ada yang bisa ingat Kalau misalnya Dia dengar sekarang nih Pihak virus atau dari suaminya Itu Menurutnya bagaimana? Ya saya Alhamdulillah Kalau dia mendengar cerita saya Mudah-mudahan Dia mengizinkan saya Untuk penghubungan masyarakat Lu mau ketemu empat mata gitu? Apa? Dia pengen ketemu empat mata minta maaf gitu Oh saya ya Ya Saya ya Dan Karena gini ya Saya sudah lama sedangkan ikut dengan pas Banyak hal yang Ya Saya kagetin dari dia Terus juga Saya ingin Meminta maaf sayang Untuk sama anak saya Untuk pesawat saya kemarin Terus juga sama virus juga Kalau bisa kita ketemu bareng Untuk penghubungan media Ya Bukanya gini Bergamai itu Lebih baik lah Kalau dari pihak pelangganya Rumahnya kan tahu kan Rumahnya tahu Cuma kan kita gak tahu kesibukan dia seperti apa Jadi coba kita Kalau dari cuaminya Atau dari cuap luar Bukanya ketemu Gimana? Lu masih pengen ketemu Minta maafnya Bukanya kita Ya saya sih pengen Pengen minta maaf Ya mudah-mudahan Kan saya bilang mudah-mudahan Kalau diizinkan Nanti kita ketemu Ya kan Nah Mungkin saya juga tidak Tidak Memaksakan Karena mungkin Rumahnya juga Apa Mungkin Vaigus juga Banyak rumah Vaigus juga Merasa terkesakiti oleh Tindakan saya kemarin Ya kan Wajar lah Sabrina berharapnya apa Dari hubungan ini Kedepannya 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 Jalanin aja Jalanin aja Jalanin aja Oke Tapi lo sampai Sabrina benar-benar nyaman Kayaknya atau gimana Mas Ya mas Kalau gak nyaman Maka akan dijalanin lah Oke